Jangan lupa pakai uangnya Misalnya lo jadi lupa berkata-kata ya Saking enak ya Aduh, kepala gue terbang Kalau kalian suka makan besar Apalagi kedatengan tamu Yang istimewa gitu Terus banyak keluarga dateng Kalian butuh Suatu hidangan yang bener-bener Complicated Tapi tetap praktis Yang gue beli credit itu sebenernya bumbunya guys Masaknya tuh gampang Hanya butuh kesabaran dan waktu aja Jadi disini gue akan bikin satu hidangan Mungkin ini bisa dibilang kayak makanan Arab gitu Ini nasi rempah ala Arab gitu Tapi gue cuma pakai berasnya ini beras biasa aja Bukan beras biryani Kita akan bikin nasi rempah dengan ayam kari panggang Ayo kita bikin Ayamnya kita olah dulu Kita bikin kuahnya dulu Ini kita rebus Nah nanti hasil rebusannya ini kita akan pakai kuah Dan ayamnya ini nanti setelah direbus Kita akan marinasi Setelah marinasi kita airfryer Atau kalau kalian punya oven dirumah bisa dipakai Oke disini gue pakai paha ayam Kenapa? Biar juicy ya Kalau kalian pakai dada ayam Kering bun Kering seret Oke ini kita mulai Taruh ayamnya dulu Dari bener-bener cold water ya Air ringin Kita rebus perlahan-lahan Supaya sari-sari ayam ini Keluar dengan Perlahan-lahan dan Hasil yang maksimal Disini gue kasih air Dan disini gue ada irisan jahe Tiga aja cukup Lalu kita nyalakan api Satu sendok teh garam Satu sendok teh chicken powder Nah ini udah 20 menit setelah udah mendidih gitu Ini kuahnya udah siap Ini sekarang kita angkat ayamnya Bubuk kari Ground paprika Bawang putih bubuk Garam sama chicken powder Ini kita mix dulu Nah ini gunanya di mix Biar semuanya merata ya Oke ini ayamnya kita scoring dulu Jadi biar bumbunya tuh Meresap gitu sampai ke dalam-dalam Sampai ke tulang-tulang Kalau bisa Oke ini wrapnya Yang tadi beli kita campur Kasih sedikit minyak Biar memastikan bumbunya tuh nempel di ayam Nah ini kita akan marinasi 30 menit Minimal ya Oke langkah yang kedua Kita akan bikin preparan Untuk nasi rempahnya Disini gue ada bombay Kayaknya sebesar ini Gue pake setengahnya aja Terus disini ada garlic Sama aja di slice Kita tumis bawang merah Eh bawang merah Bawang putih sama bombay Terus disini ada Kayu manis Ada staranis atau bunga lawang Ada cengke sama kapulaga Jangan lupa ada daun salam juga Atau bay leaf kering Kalau kalian punya Masukin berasnya Nggak usah lama-lama Ya sampai diem rata aja Biar parfumnya itu Masukkan nasinya gitu Oke ini kita masukin Rice cooker Masukkan air Nah disini gue sih Senangnya cuma ada garam Sama kaldu jamur Aduk-aduk Make sure dicoba dulu Sebelum dimasak Biar dia tau rasanya Harus sedikit asin Biar nanti masuk ke nasinya Itu ada rasa Oke ini ayamnya udah dimarinasi Sekitar 30 menit Sampai 45 menit Ini sekarang kita air fryer Ini jangan lupa ya Dipanasin dulu Air fryer yang dipanasin Ini nggak usah lama-lama Di 200 derajat selama 7-8 menit Dicet dulu ayamnya Biar mengkilap Oke kita air fryer aja Nah ini udah jadi Ya kira-kira warnanya kayak gini Ya Tuh dia Nggak putih banget Oke ini kita sejin di piring Ya kayak biasa lah ya Kita lagi bangun garden kan Disini Kalau kalian yang suka Yang pedes-pedes Kayak ngomongan tetangga Boleh dikasih dong Chili oilnya Kasih bawang goreng Kalau kalian punya Cashew nut Boleh dikasih Kiss miss juga boleh Oke ini udah jadi Langsung aja kita cicipin Wah sepertinya meresap ya Kalau nggak meresap ya sebudak Langsung aja deh Complete deh Nasi Ayam Bansui Wow Gila Ini Ibaratnya kayak pasar malam ya Rempah-rempahnya rame banget Harusnya ini Mungkin satu malam Biar lebih meresap lagi Cuman ini Udah oke kok Nasinya juga enak Tapi langkah lebih baik lagi Jika dikasih Kiss miss atau cashew nut sih Itu aja yang gue lupa Harusnya ya Sepertinya ini ayamnya Luar biasa ya Saya udah jadi lupa Berkata-kata ya Saking enak ya Aduh Kepala gue terbang nih Udah mungkin itu aja resepnya Simple Tapi Complicated di bahan aja kok Gue Johan I'll see you on the next video Bye-bye